Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Dr. Gundawan Setiati, FBH. Pada video kali ini, saya akan berbagi tentang 10 jenis makanan yang dapat membersihkan pembuluh darah arteri Anda. Tonton videonya sampai habis. Pembunuh nomor 1 di planet bumi ini adalah penyakit jantung. Demikian menurut Badan Kesehatan Dunia atau WHO. Pada tahun 2019, WHO mencatat adanya 17,9 juta orang yang meninggal dunia karena penyakit jantung dengan 85% diantaranya disebabkan oleh serangan jantung dan stroke. Apa yang membuat penyakit jantung begitu mematikan adalah penumbukan progresif plak di arteri yang mempersempit dinding bagian dalam, membatasi dan akhirnya menghalangi aliran darah. Arteri adalah pembuluh darah yang mengantarkan darah yang kaya oksigen dari jantung ke berbagai bagian jaringan di dalam tubuh. Ketika plak menumpuk dan aliran darah menjadi terhambat, arteri yang tersumbat ini dapat menyebabkan masalah yang lebih serius seperti serangan jantung, stroke, dan penyakit kardiofaskuler lainnya. Jadi, apa yang dapat Anda lakukan untuk menjaga arteri Anda tetap sehat dan bebas dari penyumbatan? Makanan tertentu dapat digunakan sebagai obat alami untuk mengatasi penyumbatan dan mencegah kerusakan lebih lanjut pada arteri Anda. Tentu saja, karena proses terbetulnya plak berlangsung lama, maka sudah sewajarnya juga jika untuk menghilangkan plak tersebut juga memerlukan waktu bertahun-tahun. Berikut adalah 10 makanan terbaik yang bisa Anda makan untuk membebaskan arteri Anda dari penyumbatan. 1. Asparagus Asparagus adalah salah satu makanan terbaik untuk membersihkan arteri Anda. Asparagus penuh serat dan mineral, membantu menurunkan tekanan darah dan mencegah pembukuan darah yang dapat menyebabkan penyakit kardiofaskuler yang serius. Makanan ini membantu mengurangi peradangan yang menyebabkan terjadinya penumpukan plak di dalam arteri dari waktu ke waktu. Asparagus meningkatkan produksi glutation tubuh, antioksidan yang melawan peradangan dan mencegah oksidasi yang merusak yang menyebabkan arteri tersumbat. Makanan ini juga mengandung asam alfa-linoliad dan asam folat yang mencegah pengerasan pembuluh darah. Ada banyak resep makanan untuk asparagus. Asparagus bisa dikukus, dipanggang, dikodok, dan bahkan bisa dimakan mentah di dalam salat. 2. Alpokat Alpokat membantu mengurangi kolesterol jahat dan meningkatkan kolesterol baik yang membantu membersihkan arteri. Makanan ini juga mengandung vitamin E yang mencegah oksidasi kolesterol serta mengandung banyak potasium atau kalium yang dikenal bermanfaat untuk menurunkan tekanan darah. Alpokat adalah pengganti mayonis yang lezat di atas sandwich atau sebagai topping salat dan tezuh saja dalam guacamole atau yaitu saus yang berbahat dasar alpokat. 3. Brokoli Brokoli dapat mencegah penyumbatan arteri karena mengandung vitamin K yang mencegah kalsium merusak arteri. Brokoli juga penuh serat, mencegah oksidasi kolesterol. Makan brokoli dapat menurunkan tekanan darah dan mengurangi stres. Stres dapat menyebabkan tropekan dan penumpukan plak pada dinding arteri. Brokoli juga mengandung sulforavan yang membantu tubuh menggunakan protein untuk mencegah penumpukan plak di arteri. Disarankan untuk mengkonsumsi 2 hingga 3 porsi brokoli per minggu untuk mendapatkan manfaat maksimal. Brokoli juga merupakan sayuran serbaguna. Rasanya enak ketika dipanggang, dimasak atau digugus dan merupakan lauk yang enak. 4. Ikan berlemak Ikan berlemak seperti ikan makarel, salmon, sardeng, herring, dan tuna kaya akan lemak sehat yang dapat membantu membersihkan arteri. Asam lemak omega-3 membantu meningkatkan kolesterol baik sekaligus mengurangi kadar delige serida, mengurangi peradangan pembuluh darah, dan pembentukan bekuan darah di arteri, dan bahkan dapat menurunkan tekanan darah. The American Heart Association merekomendasikan orang makan ikan setidaknya 2 kali seminggu untuk mengurangi penumpukan plak. Ikan bakar dan disayur adalah yang paling optimal untuk kesehatan jantung. 5. Kacang-kacangan Daripada mengambil camilan kue atau gorengan, cobalah alternatif yang lebih sehat, kacang-kacangan. Termasuk dalam kacang-kacangan adalah kacang tanah atau pinat, almond, pistachios, biji jabu mite atau cashew nut, haselnut. Almond adalah pilihan terbaik karena kaya akan lemak, tak jenuh tunggal, vitamin E, serat, dan protein. Magnesium dalam almond juga mesegah pembentukan plak dan menurunkan tekanan darah. Genari adalah sumber asam lemak omega-3 yang baik yang akan mengurangi kolesterol jahat dan meningkatkan kadar kolesterol baik yang pada gilirannya menurunkan risiko penumpukan plak di arteri. American Heart Association merekomendasikan 3 hingga 5 porsi per minggu. Satu porsi setara dengan segegam. Kacang juga bisa menjadi topping salad yang enak. Kacang-kacangan seperti buncis dan lentil adalah cara yang bagus untuk mengelola atau mengendalikan atheroslerosis bagi seseorang yang tidak makan daging. Kacang-kacangan tersebut membantu mengurangi kadar kolesterol, mengurangi tekanan darah, dan menyediakan karbohidrat tanpa meningkatkan gula darah. 6. Minyak Zaitun Minyak Zaitun kaya akan asam olea tak cenduh tunggal. Asam lemak esensial yang menurunkan lemak jahat dan meningkatkan asam lemak baik. Kaya akan antioksidan. Ini adalah salah satu minyak yang paling sehat untuk digunakan dalam memasak atau untuk tracing. Gunakan minyak jaitun sebagai pengganti minyak metega untuk saus salad maupun pasta. Disarankan untuk memilih minyak jaitun organik murni untuk manfaat kesehatan yang maksimal. 7. Semangka dan peri Buah favorit musim panas ini adalah sumber alami asam amino L-citrulin yang meningkatkan produksi oksidanitrat dalam tubuh. Oksidanitrat menyebabkan arteri rileks, mengurangi peradangan, dan dapat membantu menurunkan tekanan darah. Semangka juga membantu memodifikasi lipid darah dan menurunkan akumulasi lemak perut. Kurang lemak di daerah perut menurunkan risiko penyakit jantung. Buah beri seperti stroberi, blackberry, blueberry, dan lain-lain kaya akan nutrisi, terutama antioksidan. Ini menjadikannya tambahan yang ideal untuk diet Anda jika Anda ingin meningkatkan kesehatan jantung Anda. Buah ini juga dapat menurunkan tekanan darah, gula darah, dan faktor penentu lain yang memastikan kesehatan jantung yang baik. Delapan, kunyit dan bawang putih. Komponen utama dari kunyit adalah kurkumin, yang merupakan zat yang bersifat anti-inflammasi yang kuat. Peradangan atau inflammasi adalah penyebab utama arteriosklerosis atau pengerasan pembuluh darah. Kunyit juga mengurangi kerusakan pada dinding arteri yang dapat menyebabkan pembukuan darah dan pembentukan plak. Kunyit juga mengandung vitamin B6 yang membantu menjaga kadar homocysteine yang sehat yang dapat menyebabkan penumpukan plak dan kerusakan pembuluh darah dalam jumlah berlebih. Kunyit bisa menjadi bahan dalam banyak masakan, baik yang manis maupun yang gurih. Salah satu cara untuk mendapatkan dosis harian Anda adalah dengan meminum segelas susu kunyit hangat setiap hari. Jika Anda belum pernah memasaknya sebelumnya, sekarang saatnya untuk berkreasi untuk kesehatan Anda. Bawang putih merupakan makanan super yang memberikan berbagai manfaat dan nutrisi bagi kesehatan. Bawang putih juga kaya akan senyawa organusulfur yang membantu mengurangi peradangan kolesterol dan tekanan darah. Sembilan, bayam. Sayuran berdaun hijau gelap ini mengandung potasium, asam folat, dan serat yang membantu menurunkan tekanan darah dan mencegah penyumbatan arteri. Satu porsi per hari membantu menurunkan kadar homocysteine yang merupakan salah satu faktor risiko penyakit jantung seperti atrosklerosis. Tidak masalah jika Anda memakannya mentah atau dimasak. Manfaatnya sama. Jadi, cobalah dalam salat, smoothie, dan bahkan telur dadar Anda. Sepuluh, biji-bijian utuh. Biji-bijian utuh mengandung serat larut dalam air yang mengikat kelebihan LDL di saluran percenaan Anda dan mengeluarkannya dari tubuh Anda. Biji-bijian utuh juga mengandung manixium yang melibarkan pembuluh darah dan menjaga tekanan darah Anda pada tingkat teratur. Biji-bijian utuh seperti soba, beras merah, bubur jagung, dan oatmeal bergisi karena mengandung lapisan kulit luar yang kaya serat, mikroorganisme yang kaya nutrisi, dan endosperm bertepung. Biji-bijian olahan seperti roti putih, pasta putih, dan nasi putih kebanyakan hanya mengandung endosperma. American Heart Association merekomendasikan setidaknya 6 porsi biji-bijian setiap hari. Jadi, tukarkan karbohidrat Anda dengan alternatif gantum utuh seperti roti gantum, pasta gantum utuh, beras merah, barley, dan oatmeal untuk menarunkan kadar kolesterol dan menjaga arteri tetap bersih. Melakukan perubahan ini pada diet Anda dapat meningkatkan kesehatan Anda secara keseluruhan dan juga mencegah penyumbatan arteri Anda. Untungnya, pilihan ini enak karena makanan-makanan tersebut bisa diolah menjadi makanan yang enak dan memberikan peluang tak terbatas untuk resep dan kreativitas baru. Demikian, sharing tentang 10 makanan yang dapat membersihkan arteri kita. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa pada video berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya. selamat menikmati